Intro Tim Sargabungan terus melakukan pencarian korban hilang pasca erupsi Gunung Semeru Sabtu lalu. Tugas harus menggali lebih dalam untuk mencari jenazah yang terkubur material vulkanik di Kampung Renteng, Camatan Candipuro. Penggalian dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan peralatan manual. Selain bahaya, akan ancaman erupsi susulan, material vulkanik yang masih dalam kondisi panas turut menjadi kendala pencarian. Korban yang telah ditemukan selanjutnya dibawa ke RSUD Haryoto untuk diidentifikasi. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Brigjen Polrus Dianto menyebut total hingga siang tadi RSUD Haryoto telah menerima 30 jenazah korban erupsi Semeru. Dari jumlah tersebut 20 jenazah sudah diperiksa dan 13 diantaranya telah teridentifikasi. Sementara 10 jenazah yang baru tiba hari ini masih dalam pemeriksaan petugas. Untuk mempercepat proses identifikasi, Dokkes Polri mengimbau masyarakat yang kehilangan keluarganya untuk menghubungi posko antemortem dan posmortem RSUD Haryoto. Hingga saat ini jenazah yang sudah terima, 30 jenazah dengan 20 sudah diperiksa, 13 sudah teridentifikasi dan 7 belum teridentifikasi. Sementara 10 jenazah baru tiba hari ini dan akan kami mulai periksa identifikasi. Kemudian mungkin operasi ini akan panjang karena melihat bahan-bahan di tempat kejadian di lokasi yang cukup berat dan akan kami turunkan tim secara... Terima kasih telah menonton!